Hai cofrens, pada soal ini kita diminta untuk menentukan hasil dari 7 dikurang 3 4 per 9. Nah, untuk menjawabnya kita bisa gunakan konsep pengurangan pecahan campuran. Nah, konsepnya seperti ini. Misalkan kita punya pecahan campuran, katakanlah A B per C. Ini dikatakan pecahan campuran karena kita punya bilangan bulat yaitu A dan pecahan biasa yaitu B per C. Oke, nah kemudian dikurangi dengan pecahan campuran yang lain, katakanlah P B per C. Nah, maka untuk hasilnya itu sama dengan bilangan bulatnya dikurangi dengan bilangan bulat, berarti A dikurang P, kemudian ditambah. Pecahan biasanya dikurangi pecahan biasa, jadi B per C dikurang P per C, seperti ini. Oke cofrens? Nah, ini kita berikan tanda kurung karena kita kelompokkan masing-masing bilangan sesuai jenisnya, seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya untuk pecahan biasa dikurangi pecahan biasa, jika penyebutnya sudah sama, penyebut itu adalah bilangan yang di bagian bawah, maka langsung saja kita kurangkan pembilangnya. Jadi bisa kita tulis B dikurangi per C, seperti ini. Nah, inilah konsep yang akan kita gunakan untuk menjawab soalnya. Nah, di sini soalnya kita punya 7 dikurang 3, 4 per 9. Jadi di sini kita akan nyatakan lebih dulu 7 sebagai pecahan campuran. Nah, untuk menyatakan 7 sebagai pecahan campuran, perlu kita pahami konsep pecahan campuran. Nah, perhatikan cofrens. Untuk pecahan campuran, A B per C itu artinya adalah A ditambah B per C, seperti itu. Jadi, kita akan nyatakan lebih dulu 7 sebagai penjumlahan 2 bilangan. Nah, ini bisa kita tulis 6 ditambah 1. Nah, selanjutnya dari sini, satunya itu kita nyatakan sebagai pecahan biasa. Nah, untuk menyatakan 1 sebagai pecahan biasa, konsepnya adalah pembilangnya sama dengan penyebutnya. Jadi boleh kita tulis C per C, seperti itu. Oke, cofrens? Nah, di sini diketahui pada soal nilai C, yaitu penyebutnya itu adalah 9. Jadi 1 itu boleh kita tulis dengan 9 per 9, seperti itu. Nah, kita masukkan nilai 1 ke sini. Jadi kita dapat 7 itu sama dengan 6 ditambah 9 per 9. Nah, berdasarkan konsep pecahan campuran, berarti 6 ditambah 9 per 9, kita tulis 6 9 per 9, seperti itu. Jadi 7 itu sama dengan 6 9 per 9. Jadi dari sini bisa kita masukkan ke soalnya, 7 dikurang 3 4 per 9, itu sama dengan 6 9 per 9, dikurangi 3 4 per 9. Nah, berdasarkan konsep pengurangan pecahan campuran, berarti ini kita dapat 6 dikurang 3 ditambah 9 per 9, dikurang 4 per 9. Oke, cofrens? Nah, ini kita hitung. Untuk 6 dikurang 3, itu kita dapat 3 ditambah. Nah, untuk 9 per 9 dikurang 4 per 9, penyebutnya sudah sama, berarti langsung saja kita kurangkan pembilangnya. Jadi 9 dikurang 4 per 9. Nah, kita hitung sama dengan 3 ditambah. 9 dikurang 4, 5 per 9. Nah, 3 ditambah 5 per 9, itu kita tulis 3 5 per 9. Nah, inilah jawaban untuk soal ini. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, cofrens. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.